Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Evimars Oke guys, jadi aku biasanya rajin upload di short Namun sekarang aku akan beralih Uploadnya bakalan di video panjang seperti ini aja ya guys ya Nah di video kali ini, aku akan membuktikan beberapa mitos atau fakta yang ada di game RDR2 Game RDR2 itu terkenal dengan banyaknya detail realistis Dan banyak sekali konten di dalamnya cuy So, langsung saja kita menyaksikan mitos atau fakta Katanya kita bisa gangguin orang yang lagi mancing teman-teman Oke, kita turun dulu ya ke air ke sini Kita gangguin supaya ikannya tuh kabur ya guys ya Oke Oke, disini kelihatan bapaknya tuh masih santai-santai aja ya teman-teman Setelah aku coba berulang-ulang, malah kita yang mau modar guys Bentar guys, kita coba minum dulu ya guys ya Supaya kita tetap sehat dan fit ya Ternyata bapak-bapaknya tuh kelihatan santai banget gitu guys Berarti ini apa? Ya, ini mitos Oke oke, penonton jangan kecewa ya Gue punya satu cara lagi guys Oke Tunggu dulu, tunggu dulu Nanti dulu Oke, kita ke atas dulu ya guys ya Satu Dua Tiga Mampus lu, mampus lu Wah, dia ngajak berantem guys Oke Oke, sok-sok Silahkan maju berdua Mampus lu, maju berdua Sampun pak Arthur bakalan marah kalau pelurunya abis teman-teman Nih, kalian dengerin aja sendiri ya Tali di pohon ini agak beda sendiri Karena kalau kita tembak Dia gak bakalan bisa putus Tapi kalau kita tembak botolnya tetap hancur ya guys ya Berarti ini fakta cuy Next, yang ketiga Katanya kalau kita jatuh tepat di atas lumpur Kita gak bakalan mati Oke, kita pakai mod dulu Untuk naik ke atasnya Langsung saja kita off-camp Nah, oke kita tunggu Dan Ya Modar guys Ini mitos cuy Oke, next nih Yang ini bakalan membantu banget Buat kalian yang suka ngebar-bar cuy Nah, jika kalian coba menembak Dan diselingi dengan menggunakan dead eye Maka peluru kalian akan terisi secara otomatis Nah, ini ngebantu banget Jika kalian sedang baku tembak Di game RDR 2 cuy Karena kalian gak perlu repot-repot Untuk ngisi peluru yang Itu cukup ngebosenin Oke, berarti ini fakta Oke, yang satu ini Pasti banyak dari kalian Yang udah tau temen-temen Nah, jika kita coba tembak kincir angin Maka kincir anginnya akan bergerak cuy Oke guys, ini fakta ya guys ya Next, yang ketujuh Katanya beneran ada mayat Di dalam kuburan temen-temen Oke, kita langsung buktiin aja Pake tus yang bernama Rampage Kita akan memakai fitur freecam Untuk menembus tanahnya temen-temen Oke, disini kita udah berada di dalam tanah Dan ya Ternyata gak ada apa-apa Di dalam kuburan ini cuy Tapi disini aku nemuin objek aneh Berwarna putih Ini apa guys? Coba komen di bawah ya guys ya Kenapa objek ini ada di bawah sini cuy Oke, berarti yang satu ini adalah Mitos ya guys ya Katanya kita bisa bakar pohon di game RDR 2 Oke, langsung saja kita buktikan guys Oke guys, bisa kalian lihat Pohonnya bener-bener kebakar Lihat aja tuh Gosong temen-temen Selanjutnya Katanya kalau kita gangguin sapi Kita bakalan diseruduk temen-temen Mari kita kejar sapinya guys Oke, kita dapat Waduh, kita jatuh dong Buset, langsung diseruduk Wah, gocak Oke, yang ke-10 Katanya Arthur bisa manjat tebing temen-temen Oke, disini aku udah berada di sungai yang kering Dan disini ada Ya, bisa lah buat manjat Ini mah enteng gitu ya guys ya Oke, kita coba aja ya Waduh, ternyata Arthur malah kepleset cuy Oke, berarti ini apa? Ya, ini hoax Yo, selanjutnya kita akan buktikan Apakah anak panah bisa kebakar Kalau piling gue sih bisa ya guys ya Karena RDR2 itu kan sangat realistis Oke, langsung saja kita coba ya Iya Oke, oke Belum ya, belum kelihatan Oke, satu lagi Hmm Kita tunggu dulu aja ya guys ya Dan Oke guys, sepertinya Anak panah di game RDR2 Gak bisa kebakar sama api unggun ya Tapi kalau kita lempar pake molotov Apakah bisa? Oke, kita next video aja ya guys ya Kita buktikan lagi Berarti ini Hoax Oke guys, kita bisa ngeledakin kereta ini Pake meriam temen-temen Nah, disini kita buka dulu rampage trainernya Buat nge-spawn meriamnya temen-temen Oke, kita spawn dulu Oke, kita langsung aja tembak Satu, dua, tiga Sampai jumpa anak panah yang udah diimprove bisa nembus tiga orang bahkan lebih teman-teman Oke kita coba aja ya guys ya Nah bisa ya berarti ini fakta piano bakalan bunyi kalau kita tembak Mari kita buktikan waduh enggak guys Pianonya gak berbunyi sama sekali kalau kita tembak dan ini adalah mitos atau kok next yang ke-15 jika kalian coba naik kereta kuda orang dengan sembarangan maka si orangnya akan ketakutan dan kocar kacir Oke kita tunggu dulu nah dia udah turun guys lihat langsung kocar kacir ya guys waduh kayak ini fakta guys papan penunjuk jalan bisa kita hancurin pakai shotgun Oke bisa ternyata guys ini fakta nah yang ke-17 nih guys katanya kalau kita nembak pedagang dan balik lagi keesokan harinya maka dia akan pakai perban cuy Oke kita buktiin ya Halo Pak misi aku mau nembak bapak Oke guys kita udah nembak Oke kita bakal balik lagi keesokan harinya Oke disini aku udah balik lagi ke tokonya dan ya bisa kalian lihat bapak-bapaknya udah pakai perban temen-temen waduh kesehatan banget ya ya lah lu mati lagi aja tiang listrik bisa hancur kalau kita ledakin pakai dinamit Oke disini aku udah ada tiang listrik untuk objek percobaan kita kali ini guys Mari kita pasang dinamitnya guys 1234567 Oke sepertinya sudah cukup kita nyalain aja semuanya 12 tipe ya katanya Tegak hancur guys kecewa guys udah ini berarti apa ya ini mitos kereta kuda bakalan hancur kalau kita ledakin pakai dinamit Oke pertama-tama kita pinjem dulu keretanya sama NPC yang lagi lewat ini guys misi Pak aku pinjem dulu sebentar ya nggak bakal kenapa-napa kok Oke kita langsung bawa aja gerobangnya ke tempat yang aman ya guys ya supaya nggak ketahuan warga karena kita akan membuat suatu ledakan yang ya cukup kecil lah Oke guys bentar lagi sampai ya Yo mari kita pasang satu dinamit aja dan kita langsung hidupkan mari kita lihat waduh langsung hancur guys lihat guys tuh rodanya langsung hancur berkeping-keping temen-temen walaupun ya 90% kerusakan terdapat pada bagian bawah kereta kudanya ya guys ya tapi ini sudah cukup realistis kalau di misi game murder 2 kita bisa ngancurin gembok yang ada di kotak kereta kuda ini guys nah pertanyaannya apakah kita juga bisa ngebuka gembok ini tanpa main misi guys Oke kita coba ya Wah ternyata bisa guys waduh kudanya malah kabur temen-temen Oke di dalam box ini terdapat peluru dan terdapat juga biskuit ya guys ya mungkin di box-box yang lain itemnya akan berbeda ya Nah mungkin itu dia guys 20 mitos atau fakta yang ada di game RDR 2 so nantikan lagi video video selanjutnya dari channel ini guys jangan lupa like comment and subscribe